oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini kita akan membahas cara repair safety relief yang benar oke kita menggunakannya ini repair kit untuk safety relief ya 200 jangan lupa like, komen, dan share ya oke langsung aja check it out oke lor ini peminta teman teman ya ada yang model repair kit safety relief minta petunjuknya bang cara repair yang bagi itu gimana kan ini oke ini safety relief punya PC200 ya 300, 400 itu sama aja 500 sama lor strip 7, strip 8 itu sama ya kucari stripnya udah agak beda ya ini udah saya kondorin lor ini springnya nah ini os, 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 kebalik ya ini 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 seal yang direpahir kit ya ini sealnya ini kita pasang nih ini padat betul ya mantap resisi saya yakin gak ada kebocoran tempat-tempat pemasangan gitu loh kalau memang teman-teman baru belajar ya kan baru belajar pas dibongkar tuh diurutkan aja gitu posisinya biar gak terbalik kan biar gak terbalik ini kan dia masuk gini nih biar gak terbalik ya kan ini springnya nah ini ini setelannya kalau kita water air ini kita kencangan dulu ya kita kencangan dulu baru setelah kencang ini nanti kita putar ya dua sisi ya dua sisi ini ya dua sisi ini ya kita kendorin dua sisi ini aja ini kan udah alat lama kan dibagi stek kendorin dua sisi aja kita lihat dari sini ya sudut ini kita ambil sudut ini ya ini kita kendorin dua sisi setelah kita kencangkan ya gitu caranya biasanya saya lakukan loh ini yang trailer ya kita keluarkan dulu ini agak keras ini loh jangan dicontoh ya jangan dicontoh ya bagi ini ya ini kan hanya rumpah makan aja gitu loh gak bisa pakai obeng di sogo cucuk dia oke sabar lor kita ambil tang dulu ya oke ini tinggal kita cabut aja ya tarik ini setirelim ini loh saya resheal lor ini o-ringnya ya o-ring yang ada di repair kit ini ya ini padat nih loh mantap lor jangan lupa ya disini di repair kit ini lor ya ini ada dua seal ya besar kecil o-ring nah ini lor o-ring besar satu kecil satu lor ya ini dua seal o-ring o-ringnya tiga lor disini seal ya ini seal seal yang besar untuk disini lor ya seal yang besar untuk disini ya seal yang besar untuk disini nah o-ring o-ring yang ini nah ini dia lor ya ini o-ring-o-ringnya pokoknya repair kitnya udah saya coba ya itu bagus ya udah pernah saya tes di unit itu tidak ada masalah lor oke kalau untuk o-ring ini ini yang ini lor ya yang agak kecil ini nah ini kalau yang untuk yang besar dia disini lor nah itu aja sedikit aja sih untuk o-ring-o-ringnya sedikit aja lor gitu lor ini o-ring tiga seal dua lor ya disini saya jual satu paket ya untuk empat seti relic ya satu paket untuk empat seti relic lor kalau untuk kualitas barangnya terjamin lor ya udah pernah saya coba ya tahan ya tidak ada kendala ya untuk seal-sealnya pun presisi ya tidak ibaratnya tidak ketebalan atau tipisan lor ya udah saya coba gitu lor jadi posisinya gini lor ya setelah nanti teman-teman udah bongkar tak lupa gitu kan posisinya nah untuk disini udah dipasang semua kan nah ini posisi jarum ini sama ini disini ya masuk ya ini untuk penekan jarum ini ya jarum untuk sama piston ini ya nah ini dimasukkan gini lor nah ini kita tekan aja ya ini agak padat lor pokoknya saya jamin yang tidak kendala ya karena udah saya coba di unit ini cara setelnya udah saya kasih tau tadi ya dikencangkan dulu sampai mentok baru diputar dua sisi ya dua sisi ini ya nah oke seperti itu ini disini lor nah ini seal-nya ya ini seal-nya untuk di parkit itu ya ini udah saya coba itu presisi ya dalam pengepresannya waktu sebelum kita masang kesini dipres dulu ya jangan kita langsung pasang gitu dipres dulu ini padat lor ya ini padat tidak ada kebocoran nanti nah oke baru kita masukkan kesini lor nah baru begini lor ya nah begini lor nanti main lor oke baru kita pasang nah begini posisinya lor tinggal kita kencangkan ya kan oke oke lor gitu aja lor kalau yang mau pesan repair kit safety reliefnya bisa ke WL langsung aja ada nomor HP saya nanti di video ya oke semoga bermanfaat assalamualaikum salam ala brah selamat menikmati